Kamu ingat tuanku. Ketakutan di mata Raja Pedang Panjang Umur semakin meningkat. Meskipun dia tahu bahwa Ningki sekuat tuannya di kehidupan sebelumnya, Ningki masih hanyalah seorang junior di matanya. Selama dia mengikuti instruksi tuannya dan membunuh Ningki, semuanya akan beres. Tapi sekarang, ketika dia mengetahui bahwa ingatan Ningki benar-benar mengingat tuannya, Raja Pedang Panjang Umur, ketakutan di hatinya melonjak seperti banjir. Dia tidak bisa menghentikannya apapun yang dia lakukan. Seolah-olah dia tidak menghadapi seorang junior yang menurutnya sempurna, tetapi monster tua yang satu generasi dengan tuannya dan tuannya selalu waspada. Keadaan Raja Pedang Panjang Umur saat ini membuat tangan dan kaki penguasa kota Sungai Jernih gemetar tak terkendali. Bawahan dan keponakannya pun sudah menyesali kejadian hari ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa hal-hal yang terjadi seperti ini bukanlah nasib buruk atau kebetulan mereka. Penguasa kota Sungai Jernih sengaja melakukan ini untuk mengikuti jejak Raja Panjang Umur Pedang. Benar, aku ingat dia. Ningki tersenyum. Jantung Raja Pedang Panjang Umur berdetak kencang ketika dia melihat senyuman itu. Anda berjanji. Kekuatan di tubuhnya berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, Raja Pedang Panjang Umur telah menyusut beberapa tahun, kembali ke penampilan anak berusia 3 atau 4 tahun. Namun, tubuhnya tidak lagi berubah, tetapi auranya telah anjok. Dia tidak lagi memiliki aura seorang kultifator. Dia tampak seperti anak biasa berusia 3 atau 4 tahun saat dia menatap kosong ke arah Ningki. Teknik macam apa ini? Penguasa kota Clear River merasakan rambutnya berdiri tegak. Seorang kaisar perkasa telah berubah menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Itu bahkan lebih mengerikan daripada nyawanya diambil. Lebih mudah baginya untuk menerima kematian seorang kaisar, tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang kaisar telah kembali ke keadaan aslinya. Kultifasinya telah diambil, dan bahkan kesadarannya sepertinya telah hilang. Siaolei. Ningki tersenyum. Kakak senior, aku di sini. Ziaolei melangkah maju. Bawa dia, ayo kembali ke sekte. Kata Ningki. Ziaolei sedikit terkejut. Dia memandang pedang panjang umur kaisar dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia melangkah maju dan memeluknya. Pedang panjang umur kaisar tidak takut membuat suara apapun. Sebaliknya, ketika Ziaolei memeluknya, rasa takut di hatinya agak hilang. Matanya tidak lagi kusam, dan menjadi lebih bersemangat. Fakta bahwa dia bisa menjadi Raja Beladiri berarti dia memiliki potensi yang besar. Hem, dengan seni mistik Raja Beladiri milikku, aku mungkin bisa menggunakan metode ini untuk merekrut semua jenius. Pikiran Ningki bergerak sedikit. Dengan cara ini, meskipun dia akan kehilangan beberapa pengalaman, dia akan memiliki satu benih lagi yang dapat dipupuk menjadi kaisar agung. Tidak masalah jika melakukannya sesekali. Celepuk Penguasa kota Sungai Jernih tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali kepada Ningki. Senior, apa yang saya lakukan dipaksa oleh kaisar pedang panjang umur. Saya hanya seorang kultifator langkah kelima, dan saya tidak berani melanggar perintah kaisar pedang panjang umur. Tolong beri saya kesempatan untuk membuka lembaran baru karena faktanya aku belum membuat kesalahan besar. Keponakannya dan bawahannya tercengang, tapi mereka juga sudah menebak keseluruhan ceritanya. Keponakan Tuan Kota Clear River memasang ekspresi aneh. Dia tanpa sadar menatap Chen Zong dan Ming Xiong, tapi dia segera melihat tatapan marah mereka. Dia segera menundukkan kepalanya, dan tubuhnya gemetar. Kali ini, dia benar-benar telah ditipu oleh paman tertuanya. Sampai saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa hilangnya benda di tubuhnya secara tiba-tiba pastilah perbuatan paman tertuanya, dan benda itu sama sekali tidak dicuri oleh Chen Zong dan orang lain. Ayo pergi. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Ketika Zhao Lei dan yang lainnya melihat ini, mereka merasa sedikit aneh. Namun, melihat Ningki tidak berniat mencelam mereka, mereka tidak berani mengatakan apapun dan pergi bersama Kaisar Pedang Panjang Umur. Melihat Ningki dan yang lainnya hendak keluar dari halaman, pemilik kota Sungai Jernih menghela nafas lega di dalam hatinya. Dahinya dipenuhi keringat dingin yang lebat. Dia beruntung bisa mempertahankan hidupnya saat ini. Tidak, aku harus melaporkan hal ini kepada Majelis Orang Suci Tertinggi. Jika tidak, Kaisar Pedang Panjang Umur akan menghilang di kota Sungai Jernih milikku, dan aku akan menjadi kambing hitamnya. Dengan Majelis Orang Suci Tertinggi yang melindungiku, dia mungkin tidak akan datang. Setelah saya. Pemilik Clear River Town segera mulai memutar otak, memikirkan bagaimana menangani masalah ini dengan aman. Namun, saat Ningki dan yang lainnya meninggalkan halaman, empat pedang panjang tiba-tiba jatuh dari sekitar halaman. Kempat pedang panjang itu melayang di udara ke arah yang berbeda. Ini. Penguasa kota Clear River berdiri dengan kaget. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, keempat pedang panjang itu telah menembus hati semua orang. Kekuatan yang menakutkan bahkan mengejar hubungan antara mereka dan istana abadi, menyebabkan istana abadi yang tersembunyi di kehampaan hancur. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, satu-satunya orang yang hidup di halaman itu adalah penguasa kota Sungai Jernih. Gemuru istana abadi yang runtuh bisa terdengar di kehampaan. Tangisan menyedihkan bawahan dan keponakannya bisa terdengar. Jejak keputusasaan muncul di mata penguasa kota Clear River. Dia melihat ke pintu halaman dengan kebencian yang luar biasa, si. Sebelum dia selesai berbicara, keempat pedang panjang itu menembus tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dia meninggal di tempat. Pada saat yang sama, di istana abadi megah yang tersembunyi di dalam kehampaan, roh primordial penguasa kota Sungai Jernih membuka matanya dan hendak melarikan diri bersama istana abadi dalam ketakutan. Namun, di saat berikutnya, keempat pedang panjang itu muncul lagi dan langsung menghancurkan istana abadi miliknya. Roh primordial penguasa kota Sungai Jernih berdiri sendirian di kehampaan dan memandangi pedang panjang yang melayang di sekelilingnya. Dia dipenuhi dengan keputus asaan. Hancurnya roh primordialnya berarti dia benar-benar mati. Meskipun dia masih bisa bereinkarnasi sesuai dengan aturan reinkarnasi, dia tidak lagi ada hubungannya dengan kehidupan selanjutnya. Bahkan jika dia berkultifasi ke alam kelahiran kembali di kehidupan berikutnya, dia tidak akan dapat mengingat kenangan apapun di kehidupan ini. Itu karena dia akan hancur total dalam kehidupan ini. Tidak bisakah kamu memberiku jalan keluar? Penguasa kota Clear River bergumam pada dirinya sendiri. Kempat pedang panjang itu menghancurkan roh primordialnya pada saat yang sama sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Sekte Gajah Bulan. Kamu akan bertanggung jawab atas anak ini mulai sekarang. Ningki memandang kaisar pedang panjang umur dan mengusap kepalanya dengan lembut sambil tersenyum pada Zhao Lei. Kaka senior, dia tidak akan mengingat apapun, kan? Zhao Lei tersenyum pahit. Dia hanya seorang kultifator tingkat rendah, namun dia harus menjaga keberadaan menakutkan yang pernah menjadi kaisar agung. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Sedikit kebingungan muncul di mata kaisar pedang panjang umur. Dia jelas tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Aku tidak ingat. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Zhao Changsheng. Ningki tersenyum pada pedang panjang umur kaisar. Zhao panjang umur. Pedang panjang umur kaisar mengulangi dengan suara anak kecil. Sepertinya dia mengerti, tapi sebenarnya tidak. Masih mencari, sistem pembantaian naga terkuat, secara gratis. Baidu langsung mencari. Pavillion membaca cepat. 3952. Pasar Sungai Bersih. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di kehampaan dan melihat ke bawah dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah sekte gajah bulan. Matanya setajam mata elang. Belum lama ini, jantungnya berdebar-debar. Jika ras azure dragon memiliki garis keturunan yang cukup murni, mereka akan memiliki semacam surga. Kemampuan ilahi semacam ini tidak dapat digunakan secara aktif, tetapi selama masih ada sedikit bahaya, mereka akan dapat merasakannya. Pemuda berpakaian hitam mengandalkan bakat rasial ini untuk menghindari situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah, sepertinya dia salah. Dia sudah terlambat. Ning Beixuan. Pemuda berjubah hitam itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju sekte gajah bulan. Sekte gajah bulan. Ketika pemuda berjubah hitam itu tiba, Wakil Master Sekte Yun, Wakil Master Sekte Sue, dan Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan lainnya merasakan sesuatu. Mereka keluar dari pengasingan dan melihat ke arah yang sama. Naga biru. Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan terkejut saat melihat pemuda berjubah hitam itu. Salah satu dari empat ras suci, ras azure dragon. Mengapa Tuan Muda tiba-tiba datang ke Sekte Gajah Bulan? Meskipun mereka semua adalah Kaisar Agung, mereka jarang berinteraksi karena perbedaan ras mereka. Keempat ras suci juga berada sangat jauh dari Sekte Gajah Bulan. Wilayah kekuasaan Sekte Gajah Bulan sangat jauh, dan hampir mustahil bagi para penggarap biasa untuk melihat keberadaan empat klan suci. Tauis azure dragon, bolehkah aku tahu apa yang membawamu ke sini hari ini? Wakil Master Sekte Yun melonjak ke langit dan berdiri di hadapan azure dragon. Kamu mengenaliku. Azure dragon mengamati Wakil Master Sekte Yun dan tersenyum tipis. Awan putih yang telah berubah menjadi roh juga dapat berkembang ke alam Kaisar Agung Delapan Revolusi. Itu sangat jarang. Meskipun nadanya terdengar normal, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, seseorang dapat mendengar sedikit rasa jijik di dalamnya. Ekspresi Wakil Sekte Master Yun tidak berubah. Dia tersenyum. Tauis azure dragon, sebagai tuan muda dari ras azure dragon, berkultivasi ke alam Kaisar Agung Sembilan Revolusi. Aku khawatir aku masih berupa awan putih yang melayang. Saya tentu pernah mendengar keberadaan seperti itu. Ekspresi azure dragon sedikit berubah dan senyuman di wajahnya perlahan berubah menjadi dingin. Bagaimana mungkin dia tidak memahami sindiran ejekan dalam kata-kata Wakil Guru Sekte Yun. Sedikit ejekan dalam kata-kata Wakil Sekte Guru Yun. Dia telah mencapai Revolusi Kesembilan Kaisar Agung sementara lawannya hanyalah awan putih biasa di era primordial. Tapi sekarang, dia masih merupakan Revolusi Kesembilan Kaisar Agung. Fangnan sudah menjadi Raja Beladiri Siklus ke-8, perbedaan antara budidaya mereka hanya satu langkah. Pada saat ini, Wakil Pemimpin Sekte Sue dan yang lainnya sepertinya telah menyadari ketegangan antara kedua belah pihak dan muncul satu demi satu. Bolehkah saya tahu mengapa Pemimpin Klan Muda datang ke Sekte Gajah Bulan saya hari ini? Jika dia ingin bertemu dengan Master Sekte Kapitel Moon, kemungkinan besar Pemimpin Klan Muda adalah Bai. Aku di sini. Wakil Pemimpin Sekte Sue tersenyum. Pedang tak berdarah dan Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan lainnya terlalu lemah dalam hal budidaya dan pengalaman. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka tidak mengeluarkan suara. Melihat keberadaan Azure Dragon yang legendaris, satu-satunya orang di Sekte Gajah Bulan yang dapat menandinginya dalam hal senioritas adalah negeri Thaili. Adapun Kaisar besar lainnya, kualifikasi mereka jauh lebih rendah daripada Azure Dragon. Tidak apa-apa. Aku hanya lewat dan memutuskan untuk berkunjung. Bagi seseorang yang ingin berbincang di sini, itu seharusnya bukan Sekte terhormatmu. Begitukah caramu memperlakukan tamumu? Azure Dragon berkata sambil tersenyum tipis. Wakil Pemimpin Sekte Sue melirik Wakil Pemimpin Sekte Yun dan melihatnya sedikit mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ini kesalahan kami karena tidak menjadi tuan rumah yang baik. Pemimpin klan muda, silakan ikuti kami ke ruang tamu. Banyak murid Sekte Gajah Bulan terkejut melihat Wakil Pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya berkerumun di sekitar seorang pemuda asing. Mereka diam-diam menebak asal-usul pemuda itu. Satu hal yang mereka yakini adalah bahwa kultivasi pemuda itu pasti berada di alam Kaisar Agung. Domain. Ola tamu. Setelah semua orang duduk, Azure Dragon melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum tipis, saya mendengar bahwa Sekte Anda yang terhormat memiliki Kaisar Agung baru, Wu Yin. Kenapa dia tidak ada di sini? Saudara Wu mungkin sedang mengasingkan diri. Kata pedang tanpa darah. Azure Dragon menatapnya dengan tajam. Pada saat berikutnya, pedang tanpa darah, yang juga berada di alam Kaisar Agung, merasa seperti baru saja mengalami pertumpahan darah. Pembantaian itu membuat rambutnya berdiri tegak, dan dia berkeringat dingin. Ekspresi Blue The Last Blood tidak sedap dipandang. Sebelum dia dapat berbicara, wakil pemimpin Sekte Yun mengerutkan kening, Taoise Azure Dragon, apa maksudmu? Beberapa Kaisar Agung Junior tidak tahu bagaimana menghormati senior mereka. Apa yang terjadi barusan hanyalah sebuah pelajaran kecil. Hanya dengan memanggil semua Kaisar Agung Sekte Gajah bulan barulah itu sesuai dengan identitasku. Jika tidak, jika tersiar kabar, orang-orang akan mengetahui tentang bulan Anda. Sekte Gajah telah mengabaikanku, aku tidak tahu bagaimana reaksi Ras Naga Azure. Azure Naga tersenyum. Orang ini sepertinya tidak ramah. Wakil pemimpin Sekte Sue mengirimkan ke wakil pemimpin Sekte Yun. Dia secara khusus ingin melihat Wu Yin, mungkin ada hubungan antara keduanya. Wu Yin adalah seorang kultifator perbatasan tanpa batas. Dengan identitas seperti itu, saya tidak takut dia bertindak sembarangan. Saya tidak takut dia bertindak sembarangan. Pergi dan panggil Wu Yin. Saya ingin melihat apa motif Azure Dragon datang ke sini hari ini. Wakil pemimpin Sekte Yun mengirimkan pesan. Ketika wakil pemimpin Sekte Sue mendengar ini, dia berdiri dan tersenyum pada Azure Dragon. Pemimpin klan muda, kami memang gagal mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh. Saya akan memanggil para Daois yang mengasingkan diri. Azure Dragon menganggup puas dan mendengus pelan. Saat wakil pemimpin Sekte Sue hendak meninggalkan ruang tamu, sesosok tubuh masuk dari luar. Azure Dragon melihat orang ini dengan jelas. Ekspresi aneh melintas di wajah dan matanya. Jari telunjuk kanannya bergerak-gerak, tapi itu sangat aneh. Namun, dia dengan cepat menahannya dan senyum tipis muncul lagi di wajahnya. Saudara Wu, kamu datang pada waktu yang tepat. Izinkan saya memperkenalkan kamu, ini adalah. Ketika wakil pemimpin Sekte Sue melihat Ningki, matanya berbinar dan dia tersenyum. Pemimpin klan muda ras Azure Dragon, Azure Dragon. Ningki tersenyum. Semua orang saling bertukar pandang dan ekspresi mereka berubah aneh. Mereka tahu bahwa ketika Ningki datang ke Sekte Gajah Bulan, dia hanyalah seorang kultifator langkah kelima. Kultifator langkah kelima, keberadaan semacam ini, benar-benar dapat mengenali asal-usul Naga Hijau dengan sekali pandang. Azure Dragon, kenapa kamu masih berdiri di sana? Anda baru saja duduk di kursi ketika bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak Anda temui. Kamu memang seperti itu. Sungguh orang yang berdarah dingin. Ningki tersenyum pada Azure Dragon. Ketika wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Ketika Azure Dragon mendengar ini, dia berdiri dan menatap Ningki, Ningbaixuan, kamu ingat saya. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatmu? Saat aku bereinkarnasi, kamu memperlakukanku sebagai lawan yang tangguh, tapi saat aku bereinkarnasi. Ketika saya bereinkarnasi, Anda memperhatikan setiap hidup saya. Misalnya, dalam kehidupan ini, Anda bahkan secara khusus mengirim pedang panjang umur Kaisar untuk berbicara dengan saya. Saya tidak akan pernah melupakan persahabatan seperti itu bahkan setelah reinkarnasi. Ningki tersenyum. Tidak mungkin. Saat itu, orang itu secara pribadi membunuhmu. Bahkan jika aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, kamu tidak mungkin mengingat masa lalu. Reinkarnasi, kamu tidak mungkin mengingat masa lalu. Mata Azure Dragon bergerak dan dia menatap Ningki dengan hati-hati. Kaisar Agung Transformasi ke-6. Apakah umur panjang-umur panjang mati di tangan Anda? Zong, apakah dia yang memberitahumu tentang informasiku? Ningki memandang Azure Dragon dengan senyuman tipis, memegang bintang dan memetik matahari dan bulan, tidak ada orang sepertiku di dunia ini. Azure Dragon, kamu masih harus mengingat ini, kan? Azure Dragon seperti kucing tua, dan ketakutan yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Auranya langsung naik ke puncak. Saat dia hendak menyerang, wakil pemimpin Sekte Yun mencemoh. Arai pelindung gunung dari Sekte Gajah Bulan sudah cukup untuk membunuh seorang Kaisar Agung. Transformasi ke-9. Saat Azure Dragon mendengar ini, suasana tegang langsung menjadi tenang. Masih mencari, sistem pembantaian naga terkuat, secara gratis. 3953. Sekte Gajah Bulan adalah salah satu dari 13 Sekte Dewa. Karena wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya berani membiarkan Azure Dragon, Raja Bela Diri Revolusi ke-9, masuk ke dalam Sekte Dewa ketika pemimpin Sekte Duyue tidak ada, mereka sangat percaya diri. Formasi defensif dari Sekte Gadli sangat kuat. Bahkan Raja Bela Diri Revolusi ke-9 tidak akan mampu menahannya. Apa? Kamu ingin membunuhku sekarang? Anda dapat mencoba dan melihat apakah saya akan mati atau tidak? Ningki tersenyum pada Azure Dragon. Azure Dragon bingung. Pada saat ini, selain mewaspadai formasi gunung pelindung Sekte Gajah Bulan, dia juga curiga terhadap Ningki. Karena pihak lain masih mengingat ingatannya dan berani tampil di hadapannya, mungkin dia benar-benar memiliki kartu truf yang tidak dia ketahui. Misalnya, Azure Dragon tidak dapat menemukan sumber rahasia reinkarnasi Ningki selama ini. Dia tidak tahu mengapa Ningki akan segera bereinkarnasi setelah terbunuh setiap saat. Tidak lama kemudian, Ningki sekali lagi muncul di hadapannya. Selain itu, setiap reinkarnasi lebih sulit dipahami dibandingkan yang sebelumnya. Sama seperti saat ini, dia baru merasakannya ketika Ningki menjadi Raja Bela Diri. Hal ini membuat Azure Dragon semakin takut. Jika dia membunuh Ningki kali ini, bukankah dia hanya akan tahu bahwa Ningki adalah Kaisar Agung Revolusi ke-9 saat dia bereinkarnasi lagi? Menyembunyikan rasa takut di hatinya, Azure Dragon menatap dingin ke arah Ningki dan berjalan keluar. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan Sekte Gajah Bulan. Setelah beberapa napas, semua orang memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Kaisar Agung Revolusi ke-6, Anda memang merupakan reinkarnasi dari Kaisar Agung. Dalam waktu sesingkat itu, Anda telah menyelesaikan perjalanan yang telah kami selesaikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wakil pemimpin Sekte Yun berkata kepada Ningki dengan ekspresi aneh. Setelah jeda, dia menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, dari percakapanmu dengan Azure Dragon barusan, kamu harusnya mengingat identitasmu di kehidupan sebelumnya, bukan? Anda berasal dari generasi yang sama dengan Azure Dragon. Bluedeless Blade dan yang lainnya segera menajamkan telinga mereka. Generasi Azure Dragon mirip dengan generasi Duyue. Jika Ningki berasal dari generasi yang sama, mereka pasti pernah mendengar nama Ningki. Aku hanya ingat sedikit. Aku hanya menggertaknya. Ningki tertawa. Wakil Master Sekte Yun tidak melanjutkan masalah ini. Status Ningki saat ini luar biasa. Mengesampingkan fakta bahwa dia sudah menjadi Kaisar Revolusi ke-6, eksistensi terkemuka di tanah kuno, fakta bahwa Ningki berani mengejek naga Azure dan yang terakhir pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka sudah bisa menebak bahwa kehidupan Ningki sebelumnya akan lebih unggul dalam pertempuran melawan Azure Dragon. Di seluruh Sekte Gajah Bulan, Duyue mungkin satu-satunya yang bisa sejajar dengan keberadaan seperti itu. Yang lainnya setengah generasi lebih rendah darinya. Dua tahun kemudian, reruntuhan pemakaman akan dibuka. Sekte Gajah Bulan kita akan melakukan pertempuran besar dengan Raja Bela Diri dari Sekte Suci lainnya. Bahkan mungkin ada faksi lain yang bergabung. Kamu harus mempersiapkan diri. Wakil Sekte Master Yun tersenyum. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Oke. 18 tahun yang lalu, alasan mengapa dia datang ke Sekte Gajah Bulan adalah untuk memasuki reruntuhan pemakaman. Sekarang dia akhirnya memastikannya, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar hingga batas waktunya habis. Jika aku menghadapi arai besar pelindung gunung milik Sekte Gajah Bulan, aku pasti bisa membunuhnya. Kenapa? Aku tidak bergerak. Azure Dragon merenung saat dia terbang menuju halaman klan. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan yang bahkan dia sendiri tidak mau mengakuinya. Dia takut. Dia tidak takut pada Raja Bela Diri dari Sekte Gajah Bulan, tapi Ningki yang memiliki kenangan masa lalu. Dia takut dia harus menghadapi mimpi buruk yang tidak bisa dia hilangkan. Meskipun Raja Mimpi Buruk telah dibunuh oleh Senator Naga Putih, budidayanya mengalami stagnasi dalam waktu yang sangat lama. Sejak kejadian itu, budidaya Azure Dragon mengalami stagnasi. Namun, dia tidak mau mengakui bahwa itu karena dia tidak membunuh Ningki dengan tangannya sendiri sehingga ada celah dalam pikirannya. Mungkin, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Memikirkan hal ini, mata Azure Dragon berkedip. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kemacetannya sepertinya telah mengendur. Hanya dengan memikirkan saja bisa menimbulkan efek seperti itu. Jika dia benar-benar membunuh Ningki dalam kehidupan ini dengan tangannya sendiri, dia mungkin benar-benar melangkah ke puncak transformasi ke-9 Raja Beladiri. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah ke-6 dan menjadi tokoh besar di dunia Senluo. Azure Dragon sedikit menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkan bawahannya membunuh reinkarnasi Ningki lagi dan lagi. Sebaliknya, dia seharusnya melakukannya sendiri. Dengan cara ini, budidayanya pasti akan jauh lebih tinggi dari apa yang dia lihat sekarang. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Banyak hal yang tidak dapat terulang. Masa lalu adalah masa lalu, dan ada faktor yang sangat penting. Azure Dragon selalu tahu alasan mengapa dia tidak melakukannya sendiri. Hanya saja dia tidak mau mengakuinya. Sampai saat ini, dia tidak mau mengakuinya. Dia bahkan takut dengan reinkarnasi Ningki. Dalam dua tahun, situs pemakaman Tanah Tai Li akan dibuka. Tempat ini dulunya adalah situs Sekte Surgawi Suanyuan. Sekarang, tempat ini dikendalikan oleh 13 Sekte Ilahi. Empat klan suci juga mengontrol tempat serupa dan itu akan terjadi. Terbuka pada saat itu. Mungkin, saya harus menyerahkan kesempatan di klan saya kepada orang lain. Sebagai raja bela diri dari Sekte Gajah Bulan, Ningbaik Suan harus pergi ke situs pemakaman. Kali ini, saya tidak hanya akan memperjuangkan kesempatan untuk mengambil yang ketujuh langkah, aku juga akan melenyapkan iblis batinia ini sepenuhnya. Sosok Azure Dragon bergerak, dan dia berdiri di kampaan selama 10 nafas penuh sebelum dia mengubah arahnya dan bersiap untuk langsung menuju ke Tanah Tai Li. Suanyuan Lin, jangan lari lagi. Berikan aku cincin di tanganmu. Aku berjanji tidak akan membunuhmu demi persahabatan kita. Harta karun semacam ini benar-benar sia-sia di tangan Anda. Hanya saya yang bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Saudara Zhang benar. Saudara Lin, berikan aku cincin itu. Kami telah mengejarnya dari negeri Tai Li hingga zaman abadi. Kami lelah. Jangan lari lagi. Oke. Apakah kalian tidak menginginkan cincin itu? Kalau begitu ayo pergi. Suanyuan Lin berhenti dan berbalik sambil tersenyum. Ada empat sosok di depannya. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat darinya. Yang terkuat di antara mereka sudah berada di alam kelahiran kembali. Melihat Suanyuan Lin berhenti, mereka berempat tiba-tiba mempercepat. Saat mereka hendak menangkap Suanyuan Lin, Suanyuan Lin bergerak dan menghilang di tempat. Sialan, dia kabur lagi. Cincin apa itu? Kok bisa sekuat itu? Mereka berempat berhenti. Salah satu mata wanita itu dipenuhi amarah. Kak, jangan marah. Cepat lihat di mana letak cacinggu yang kamu tanam di tubuhnya. Penggarap alam kelahiran kembali berkata dengan suara yang dalam. Mendengar hal itu, wanita itu segera mengeluarkan kompas. Ada titik merah kecil yang bersinar di sana. Di sana. Wanita itu menunjuk ke suatu arah dan berkata. Di sana, tampaknya itu adalah wilayah Sekte Gajah Bulan. Kultifator alam kelahiran kembali mengerutkan kening dan kemudian melambaikan tangannya. Terus mengejar. Masih mencari, sistem pembunuh naga terkuat, gratis. 3.954 Di mana ini? Suanyuan Lin melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Di sekelilingnya, banyak orang berdiri di tempat yang sama, memandangnya dengan aneh. Mereka baru saja melihat Suanyuan Lin tiba-tiba muncul di sini dengan mata kepala mereka sendiri. Siapa kamu? Seorang pria parubaya berjalan perlahan ke arah Suanyuan Lin dan bertanya dengan cemberut. Erem, maaf. Aku hanya lewat saja. Suanyuan Lin tersenyum malu. Lewat. Melewati Sekte Gajah Bulan kita. Pria parubaya itu mencibir. Sebelum Suanyuan Lin sempat bereaksi, sebuah aura menimpa dirinya. Dia langsung terkurung oleh auranya dan bahkan tidak bisa menggunakan rasa ilahi di atas ring. Sekte Gajah Bulan. Salah satu dari tiga belas Sekte Ilahi. Bagaimana saya bisa sampai ke tempat seperti itu? Wajah Suanyuan Lin menjadi pucat. Dia benci cincin itu. Setiap kali dia menggunakan Divine Sense pada cincin itu, dia akan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membayar harga yang sama untuk menggunakan cincin itu. Kamu pasti capek hidup. Masih ada mata-mata yang berani menyelinap ke Sekte Gajah Bulan. Sebaiknya kamu beritahu aku dari mana asalmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menjaga istana abadimu ketika aku menyerahkanmu. Kepada Kaisar Agung. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Tunggu. Ini benar-benar salah paham. Saya dikejar oleh seseorang dan datang ke sini secara tidak sengaja. Kata Suanyuan Lin buru-buru. Dikejar seseorang. Bagaimana Anda bisa masuk ke Sekte Gajah Bulan secara tidak sengaja dengan budidaya Anda? Itu konyol. Apakah menurut Anda formasi besar Sekte Gajah Bulan tidak ada gunanya? Pria parubaya itu sangat marah hingga dia hampir tertawa. Mata-mata sepertimu biasanya sangat keras kepala. Tapi jangan khawatir, aku punya ratusan cara untuk membuatmu bicara. Suanyuan Lin tidak terlalu takut dengan ancamannya. Selama dia diberi kesempatan, dia bisa melarikan diri dengan Divine Sense di atas ring. Tapi pada awalnya, dia mungkin harus sedikit menderita. Tepat ketika pria parubaya hendak pergi bersama Suanyuan Lin, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari gunung di kejauhan. Mata semua orang berbinar oleh api. Ada tiang api yang mengjulang ke langit. Suhu yang mengerikan bahkan membuat para pembudidaya di langkah lima merasa bahwa mereka akan mati jika mendekatinya. Di dalam Sekte Gajah Bulan, baik itu murid langsung, murid sekte luar, atau murid pelayan, semuanya memandang ke arah tiang api dengan ekspresi bingung. Arah itu tampaknya adalah gua tempat tinggal Pena Tuawu. Mungkinkah Pena Tuawu telah mengembangkan semacam teknik mantra khusus? Nyala api ini sepertinya sangat kuat. Seorang kultifator langkah kelima berkata dengan ekspresi serius. Ada jarak yang sangat jauh antara dia dan tiang api, tetapi saat tiang api itu muncul, rasa bahaya membuat bulu kuduknya berdiri. Jelas sekali betapa kuatnya tiang api ini. Tidak, ada sesuatu di dalam pilar api. Beberapa orang yang bermata tajam berteriak ketakutan, karena mereka melihat kilin. Bahkan di tanah purba, sangat sulit melihat kilin. Apakah itu kirin? Perlombaan kilin, peringkat ketiga di antara 10 ribu ras kuno. Mengapa itu muncul di sekte gajah bulan kita? Wajah semua orang menjadi pucat pasi. Jika ada ras dengan populasi terkecil di tanah purba, itu adalah ras kilin. Namun, dalam perlombaan kilin, 8 dari 10 adalah Kaisar Agung. Rasio Kaisar Agung juga merupakan eksistensi yang paling menakutkan di antara 10 ribu ras kuno. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas spesifik dari para perwakilan di Dewan Orang Suci Tertinggi, semua orang yakin bahwa Raja Kilin saat ini pastilah salah satu dari perwakilan tersebut. Dibandingkan dengan ras kilin, status ras manusia di tanah purba sangat jauh. Jangkauan aktivitas ras kilin juga sangat jauh dari wilayah sekte gajah bulan, dan sedikit lebih dekat dengan empat ras suci. Sejujurnya, status ras kilin di tanah purba sebanding dengan keluarga kerajaan dari dinasti manusia. Ketinggiannya sangat tinggi, jadi ketika semua orang melihat kilin di sekte gajah bulan, mereka sangat terkejut. Ningki berdiri puluhan kaki dari pilar api, dan ekspresinya terus berubah. Jika Zhao Lei dan yang lainnya tidak diselimuti oleh aura Ningki, mereka akan menguap oleh suhu sekitar. Gua tempat tinggal yang semula hijau dan subur telah berubah menjadi tumpukan arang. Pilar api sepertinya memiliki kecenderungan untuk terbakar semakin besar. Jika tren ini terus berlanjut, seluruh gunung akan ditelannya. Di pilar api, kilin api yang telah berubah menjadi telur telah keluar dari cangkangnya. Penampilannya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu, kilin api menyala dengan api merah, namun sekarang, kilin api menyala dengan api emas. Sisiknya seluruhnya berwarna emas, dan di bawah cahaya api, ia memantulkan lingkaran cahaya yang menyelaukan. Kakak senior, apa ini? Zhao Lei memeluk Zhao Changsheng dan melihat pilar api dan kilin api yang melayang di dalamnya, tercengang. Ningki tidak menjawab, tapi Chen Zhong dan Ming Xiong saling memandang dan tersentak. Ini terlihat seperti kilin. Lakukan, Zhao Lei akhirnya memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu, dan matanya berbinar. Dia telah berada di dunia luo ilahi begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ras kilin, dan jaraknya sangat dekat. Ekspresi Ningki agak aneh. Setelah nirwana api kilin, telur itu telah disimpan di lautan kesadarannya. Dia awalnya berpikir bahwa tidak akan ada perubahan apapun dalam waktu singkat, tetapi sekarang, dia merasakan aura yang sangat berbahaya dan mengeluarkan telur kilin tepat waktu. Kalau tidak, tubuh fisiknya akan dilebur oleh pilar api ini. Dia hanyalah seorang nirwana, bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu menakutkan. Auranya telah melampaui kaisar agung pada umumnya, kan? Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, wakil Master Sekte Yun dan yang lainnya muncul satu demi satu. Mereka dengan mudah datang ke sisi Ningki dan melihat pilar api bersamanya. Adapun pedang tanpa darah dan kaisar besar lainnya, mereka hanya bisa berdiri ratusan kaki di belakang mereka. Tingkat kultivasi mereka lebih rendah, dan ketika mereka merasakan ancaman pilar api, mereka tidak berani berdiri sedekat Ningki dan yang lainnya. Elder Wu, ini adalah, wakil Master Sekte Yun memandang Ningki dan kemudian ke kilin api dengan ekspresi aneh. Mereka baru saja mengirim pemimpin klan muda dari ras naga hijau, dan sekarang ada eksistensi lain dari ras kilin. Kilin. Ningki tersenyum. Kami tahu itu kilin, semua orang mengutuk dalam hati. Wakil Master Sekte Yun jelas ingin bertanya tentang asal-muasal kilin ini. Sepertinya kita tidak memiliki kilin di sekte bentuk bulan kita. Saya ingin tahu apakah Penatua Wu tahu tentang asal-usulnya. Wakil Sekte Master Sue bertanya dengan bijaksana. Tapi saat dia menyelesaikan kalimatnya, kekosongan di langit tiba-tiba terbuka, dan bola mata besar muncul di depan semua orang. Melihat ini, ekspresi semua orang secara tidak sadar menjadi lebih hormat. Selain anggota Majelis Suci, tidak ada orang lain yang bisa tampil seperti itu. Raja Kilin. Raja Kilin yang lama belum mati. Bagaimana Raja Kilin yang baru muncul di dunia ini? Bola matanya menatap ke arah Fire Kilin, dan pada saat yang sama, suara keras terdengar di telinga semua orang. 3955. Suara Hongzong dalu sepertinya memiliki kekuatan magis yang istimewa. Setelah semua orang mendengarnya, mereka merasa lebih nyaman. Namun, mereka juga bisa merasakan keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat dari suara ini. Namun, pesan yang disampaikan suara ini membuat semua orang tercengang. Raja Kilin. Orang paling berkuasa di klan Kilin. Eksistensi mengerikan yang bisa menguasai ribuan klan di dunia Senluo. Belum lagi wakil pemimpin sekte Yun dan yang lainnya, bahkan pemimpin sekte dari 13 sekte ilahi saat ini hanyalah junior dari Raja Kilin. Mereka bahkan belum pernah melihat Raja Kilin dengan mata kepala sendiri. Keberadaan seperti ini sudah menjadi legenda hidup. Saat bola mata itu muncul, perhatian Ningki telah beralih dari kilin api ke bola mata itu. Ningki akrab dengan bola mata ini dan suara yang baru saja dibuatnya. Bola mata ini adalah bola mata yang muncul ketika Ningki sedang menjalani kesengsaraan surgawi di alam mistik Senluo. Pada saat itu, Naga Perak telah membantu Ningki menyelinap ke dunia Senluo. Hal ini telah membuat marah pihak lain dan menyebabkan Ningki memasuki tanah tertinggal para dewa. Dia tidak bisa maju secara normal dan hanya bisa bergabung dengan parlemen kegelapan. Raja Kilin. Saya kira tidak demikian. Jika ya, apa yang dia katakan tadi bertentangan? Anggota Dewan Naga Putih? Atau keberadaan di balik empat klan suci? Hmm, empat klan suci mungkin tidak memiliki anggota dewan. Asal usul anggota dewan ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Mereka mungkin juga merupakan klan yang tidak dikenal. Saya hanya tidak tahu apakah ada kultifator langkah ketujuh di klan manusia. Jika ada, kekuatan di bawah mereka pasti sangat terkenal. Mereka mungkin benar-benar berasal dari salah satu dari tiga belas klan dewa. Jantung Ningki berdebar kencang. Namun, terlepas dari dua anggota dewan yang bisa dia pastikan, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang anggota dewan lainnya di dewan orang suci tertinggi. Bahkan dalam kekuatan yang kuat seperti Sekte Gajah Bulan, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun dalam aspek ini. Para anggota dewan ini sangat misterius dan tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Mereka mengontrol kemajuan semua kultifator di dunia Senluo. Apakah mereka suka menjadi bos di belakang layar, atau apakah mereka memiliki alasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Di era ketika Sekte Surgawi Suanyuan masih ada, para kultifator tingkat ketujuh tidaklah begitu misterius. Meskipun mereka juga merupakan tokoh besar di dunia kultifasi, ada catatan di beberapa buku kuno bahwa kultifator langkah ketujuh sering muncul di depan kultifator biasa, seperti mengadakan beberapa upacara diskusi dao. Kedua, anggota dewan kedua. Ekspresi seseorang tiba-tiba berubah saat dia melihat ke langit dengan kaget. Bola mata lain muncul di kehampaan. Jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa bola mata ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ini berarti orang dibalik bola mata ini adalah anggota dewan lainnya. Namun sebelum guncangannya meredah, bola mata kedua muncul, disusul bola mata ketiga, keempat, dan kelima. Akhirnya, semua orang melihat sembilan bola mata tersebar seperti bintang di papan catur, muncul ke segala arah. Dan tempat yang mereka fokuskan adalah kelahiran kembali nirwana dari kilin api di dalam pilar api. Suasana di tempat kejadian menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan nafas mereka melambat tanpa disadari. Sejak mereka dapat mengingatnya, mereka belum pernah mendengar dua anggota Majelis Suci muncul pada saat yang bersamaan. Apalagi jumlahnya sembilan. Banyak orang yang bersemangat. Adegan hari ini cukup untuk membuktikan bahwa Majelis Suci memiliki setidaknya sembilan perwakilan. Ini adalah sembilan kultifator langkah ketujuh. Kesan mereka terhadap Dewan Orang Suci tertinggi menjadi semakin agung, bermartabat, dan berkuasa. Sembilan, setidaknya sembilan kultifator langkah ketujuh. Jika bukan karena kurangnya kultifator langkah kedelapan, kekuatan dunia Senluo seharusnya sebanding dengan bangsa Dewa di wilayah ilahi penciptaan. Ekspresi Ningki sangat serius. Sembilan perwakilan muncul untuk mengamati kelahiran kembali nirwana api kilin. Ini cukup untuk menunjukkan keseriusan masalah ini. Jika kesembilan perwakilan ini memiliki niat buruk terhadap fire kilin, segalanya akan sulit untuk ditangani. Sejak perwakilan kedua muncul, selain suara api yang menyala di pilar api, yang terdengar hanyalah suara samar angin yang melewati hutan. Kesunyian, keheningan yang mematikan. Kesembilan perwakilan tersebut tidak berkomunikasi sama sekali. Ningki memperhatikan bahwa salah satu bola matanya benar-benar berwarna emas. Pupil dan bagian putih matanya sama-sama berwarna emas. Aura bola mata ini sepertinya sedikit lebih kuat dibandingkan bola mata lainnya. Hanya saja perbedaan ini sulit dideteksi oleh orang awam. Sepuluh napas kemudian. Bola mata pertama yang muncul menoleh kedelapan bola mata lainnya. Kemudian, ia menghilang ke dalam kehampaan. Bola mata yang tersisa juga menghilang satu demi satu. Hanya bola mata emasnya yang tersisa. Ia terus menatap api kilin dalam kehampaan, dan tidak ada emosi di matanya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan keberadaan di balik bola mata ini. Sekitar setengah jam berlalu. Pilar api tiba-tiba mulai turun dari atas. Akhirnya, itu benar-benar memasuki tubuh fire kilin. Kilin api, yang tubuhnya terbakar api emas, perlahan membuka matanya. Pupil matanya hampir persis sama dengan bola mata yang kosong. Keduanya berwarna emas. Bahkan bagian putih matanya pun tidak memiliki warna lain. Itu seperti emas paling murni. Keduanya saling menatap selama sekitar 10 napas waktu. Hal ini menyebabkan semua orang perlahan menjadi gugup. Kemudian, bola mata di kehampaan perlahan mengalihkan pandangannya dan mengunci Ningki di antara kerumunan. Dia telah menandatangani kontrak hidup dan mati denganmu. Itu adalah suara yang sama keras dan jelasnya, tapi berbeda dari pandangan pertama. Suara ini tidak menenangkan orang. Sebaliknya, hal itu menimbulkan tekanan yang sangat mengerikan. Wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya yang berdiri di sekitar Ning Suanyi mendengar suara itu. Kaki mereka berubah menjadi jeli dan mereka semua berlutut di tanah. Dengan benturan, hampir semua pembudidaya yang hadir berlutut. Hanya Ningki yang tetap berdiri. Dia menatap bola mata emas itu tanpa mengubah ekspresi. Bukan karena budidayanya cukup kuat untuk melawannya. Sebaliknya, ketika suara itu terdengar, kekuatan khusus melonjak ke tubuh Ningki dari Fire Kilin. Itu memberinya kemampuan untuk menahan tekanan. Kontrak hidup dan mati. Wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya terkejut. Mereka tanpa sadar memandang Ningki. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kilin yang menarik perhatian sembilan perwakilan sebenarnya adalah binatang spiritual Ningki. Memperlakukan Kilin sebagai binatang spiritual. Bukankah ini seperti anak yang berulang tahun menyalakan lampu di toilet? Apakah dia mendekati kematian? Benar, aku telah menandatangani kontrak hidup dan mati dengannya. Ningki berbicara perlahan. Jika itu sebuah berkah, maka itu bukanlah sebuah kutukan. Jika itu adalah kutukan, maka hal itu tidak dapat dihindari. Dengan kekuatan yang lain, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, mungkin hanya perlu dilihat sekilas. Ningki bahkan curiga bahwa meskipun naga perak itu muncul, ia mungkin tidak akan mampu melawannya. Bahkan jika kekuatan naga perak sebelumnya tidak lebih lemah dari langkah ketujuh, kondisinya saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Ia akan tertidur lelap jika ada provokasi sekecil apapun. Jika keberadaan di balik bola mata ini benar-benar raja dari klan Kilin, maka naga perak seharusnya tidak bisa menandinginya. Klan Kilin tidak bisa menjadi makhluk spiritual bagi kalian manusia yang mirip semut. Dia bisa dianggap sebagai pengkhianat klan Kilin. Selanjutnya, para ahli dari klan Kilin akan datang untuk menangkapmu dan membawamu ke tanah leluhur klan Kilin. Klan Bola mata emas itu memandang dengan acu tak acu ke arah Ningki dan Kilin api sebelum menghilang ke dalam kehampaan. 3.956 Lenyap Ekspresi Ningki berubah menjadi aneh. Bola mata emas itu 100% raja Kilin. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak senang dengan kontrak fire Kilin tetapi dia tidak langsung menyerang mereka. Sebaliknya, dia meminta para ahli raja Kilin untuk menangkap mereka. Apakah karena harga dirinya sebagai kultifator langkah ketujuh sehingga dia tidak mau menyerang secara pribadi? Selanjutnya, bola mata yang muncul pertama kali mengirimkan pesan yang sangat penting kepada Ningki. Bola mata itu mengatakan bahwa raja Kilin saat ini masih hidup, jadi bagaimana mungkin ada raja Kilin yang lain? Kalimat ini mengandung makna khusus yang sangat penting. Tiba-tiba, Ningki mempunyai pemikiran aneh. Mungkinkah bola mata pertama itu sengaja mengingatkan semua orang? Sebelum Ningki bisa memikirkannya, Kilin api mendarat di depannya dan berkata, segalanya. Sedikit merepotkan. Memang sedikit merepotkan. Ningki sedikit mengangguk. Dia melihat sekeliling dan menangkupkan tinjunya ke arah Wakil Master Sekte Yun dan yang lainnya. Semuanya, silakan kembali dulu. Baiklah. Wakil Sekte Master Yun mengangguk. Dia melihat ke arah fire Kilin dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi aneh. Semua orang pergi satu demi satu tetapi masih ada sedikit keterkejutan di hati mereka. Kali ini, kemunculan sembilan perwakilan di Sekte Bentuk Bulan merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, Ningki sebenarnya telah menandatangani kontrak dengan Ras Kilin. Ini bahkan lebih mengejutkan dan menakutkan. Sejak mereka bisa mengingatnya, mereka belum pernah mendengar Ras Kilin menandatangani kontrak seperti itu dengan Ras lain. Memikirkan tentang apa yang dikatakan Raja Kilin, mau tak mau mereka merasa khawatir terhadap Ningki dan Kilin Api. Adapun apakah Sekte Bentuk Bulan akan terlibat karena hal ini atau tidak, mereka tidak khawatir. Dewan Orang Suci Tertinggi selalu bersikap adil dan mereka percaya bahwa mereka akan membuat keputusan yang adil mengenai masalah ini. Gua itu tinggal. Setelah Zhao Lei dan yang lainnya menyajikan teh, mereka pergi, hanya menyisakan Ningki dan Kilin Api. Fire Kilin berubah menjadi manusia dan mengenakan baju besi emas. Ningki curiga baju besi itu dibentuk oleh api emas di tubuhnya dan itu menimbulkan perasaan yang sangat berbahaya. Hanya ada satu Raja Kilin di dunia ini. Kata api Kilin perlahan. Maksudmu Raja Kilin saat ini akan berurusan denganmu karena ini. Ningki mengerutkan kening. Seharusnya ini yang disebut dua harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama, bukan? Kilin api mengangguk sedikit, garis keturunanku awalnya sangat biasa di klan Kilin, tapi siapa sangka aku akan menjalani nirwana kali ini. Di klan Kilin, hanya Raja Kilin berikutnya yang akan menunjukkan tanda-tanda nirwana. Biasanya, ketika umur Raja Kilin sebelumnya akan segera berakhir, Raja Kilin saat ini pasti sudah memilih penerus berikutnya. Namun dengan anomali seperti saya, bukan hanya Kilin yang dipilihnya tidak bisa menjadi Raja Kilin berikutnya, jika umur Raja Kilin saat ini adalah belum akan berakhir, energi takdirnya juga akan terpengaruh olehku. Saya dapat merasakan bahwa selalu ada kekuatan khusus yang mengalir ke tubuh saya, dan kekuatan inilah yang memungkinkan saya menerobos beberapa alam besar dan mencapai transformasi ke-8. Kaisar Agung. Kekuatan macam apa ini? Ningki mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa iri di matanya. Dia telah melakukan banyak upaya untuk mencapai transformasi ke-6 Kaisar Agung, tetapi Kilin api telah melewati nirwana dan langsung mencapai transformasi ke-8 Kaisar Agung, sungguh patut ditiru. Saya tidak tahu, tapi saya curiga kekuatan ini ada hubungannya dengan Raja Kilin saat ini. Jika saya terus menyerapnya, kekuatan saya akan meningkat pesat, dan bahkan mungkin bagi saya untuk mencapai langkah ke-7 dari Asjendan. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, para ahli dari klan Kilin yang dikirim oleh Raja Kilin akan datang seperti yang dijanjikan, dan mereka tidak akan mengizinkan saya untuk berkultivasi di negara bagian ini. Kata Kilin api dengan suara yang dalam. Dia memasang ekspresi serius. Dia seharusnya bersemangat setelah mencapai transformasi ke-8 Kaisar Agung, tetapi sekarang, Raja Kilin telah memperhatikannya saat dia maju, dan mereka berada dalam situasi yang unik. Bahkan jika Raja Kilin tidak bermaksud menindas yang lemah dan secara pribadi mengambil tindakan, para ahli klan Kilin yang dikirim tidak akan mudah untuk dihadapi. Dugaanku adalah dia akan mengirim Raja Kilin berikutnya yang dia pilih untuk datang ke sini dan membunuhmu. Anomali itu. Kata Ningki. Itu memang mungkin. Hanya dengan melakukan itu, kita bisa menutup mulut semua orang. Setelah Nirwana, aku mendapatkan banyak kenangan warisan. Untuk menjadi Raja Kilin, aku harus meyakinkan para ahli di klanku. Ini adalah mungkin alasan mengapa Raja Kilin tidak mengambil tindakan secara pribadi, karena dia takut klan Kilin tidak setia. Api Kilin mengangguk. Alasan mengapa Raja Kilin tidak mengambil tindakan secara pribadi adalah karena dia ingin ahli lain dari klan Kilin membunuhmu secara terbuka. Oleh karena itu, selama mereka tidak dapat menemukanmu, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Karena jika aku mati, kamu juga akan mati. Ini tidak akan dianggap adil, dan akan ada perbedaan pendapat di klan Kilin, bukan? Ningki tersenyum. Sesuatu seperti itu. Api Kilin mengangguk. Maka segalanya akan menjadi lebih sederhana. Sudut bibir Ningki melengkung ke atas. 15 menit kemudian. Di alam suci penciptaan. Di halaman, Kilin api memasang ekspresi aneh. Kekuatannya masih mengalir tanpa henti, aku akan segera bisa menerobos transformasi ke-9 dari alam kaisar agung. Jadi, bahkan alam suci penciptaan tidak dapat menghentikanmu untuk menyerap kekuatan Raja Kilin. Meskipun saya tidak yakin apakah kekuatan itu berasal dari Raja Kilin, Anda harus berkultivasi dengan baik di alam suci penciptaan dan berusaha untuk menerobos ke langkah ke-7 sesegera mungkin untuk menjadi dewa tertinggi. Saat itu, bahkan Raja Kilin tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Ningki tersenyum. Kekhawatiran di hati api Kilin telah hilang. Dia tersenyum dan sedikit mengangguk. Selama mereka berada di alam suci penciptaan, Raja Kilin tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun juga, ini bukanlah dunia Senluo. Raja Kilin tidak akan bisa menghadapinya kecuali dia secara pribadi mengejarnya ke alam suci penciptaan. Namun, kemungkinan seorang kultivator langkah ke-7 datang ke alam suci penciptaan sangat kecil. Jiangposa, yang sedang tergantung pada Kaisar Liu, tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke arah Kilin Api dan Ningki yang melewati pohon dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin, dia telah berhasil menjalani Nirwana. Jika itu masalahnya, mengapa Raja Kilin tidak membunuh mereka? Jiangposa terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak dapat memahami mengapa Raja Kilin tidak dapat melihat keributan besar yang disebabkan oleh Nirwana Kilin. Dia berpikir jika itu dia, dia pasti akan segera membunuh Kilin Api. Kalau begitu, Ningki, yang memiliki ikatan yang sama dengannya, tidak akan memiliki akhir yang baik. Sayangnya, dia meremehkan harga diri Raja Kilin. Eh, Api Kilin tiba-tiba berhenti dan berjalan di depan Kaisar Liu. Monster bintang ini akan menjadi Kaisar. Ya, tapi itu masih sedikit. Namun, alam suci penciptaan kaya akan energi spiritual dan hukumnya berbeda dari dunia Senluo. Tidak dapat dihindari baginya untuk menjadi seorang Kaisar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Mungkin, aku bisa membantunya. Kilin Api bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas Kaisar Liu. Saat berikutnya, aura Kaisar Liu melonjak seperti air mendidih. 3957 Jiang Tiansu, Jiang Wang Kong, dan lainnya, yang berpura-pura mati, dibangunkan oleh aura Liu Huang. Mereka membuka mata dan menatap tak percaya pada pemandangan di depan mereka. Aura Kaisar Liu pada awalnya sangat menakutkan. Dia tinggal sedikit lagi untuk memasuki alam Kaisar. Selain itu, di dunia luo ilahi, Kaisar Liu juga merupakan eksistensi yang sangat terkenal di antara para bintang iblis. Karena Kaisar Liu telah hidup terlalu lama, akumulasinya puluhan atau bahkan ratusan kali lebih tebal daripada para penggarap alam abadi langkah kelima biasa. Ketika Kilin Api meletakkan telapak tangannya di tubuh Liu Huang, pembulu darah kecil di tubuh Liu Huang semuanya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu, semua orang melihat cahaya kemasan serupa muncul di tanah. Cahaya kemasan terus menyebar ke segala arah, hampir menyelimuti wilayah sekitar ribuan mil. Di kejauhan, banyak sosok terbang ke udara dari paviliun sistem bintang kuno. Dipimpin oleh paviliun Elder Duan, semua orang menatap ke arah Liu Huang. Liu Huang akan menjadi Kaisar. Tuan Tua berkata perlahan. Kaisar Rilem, jejak rasa iri muncul di wajah Raja Iblis Banteng. Namun selain rasa iri, harapan juga muncul di hatinya. Dia sudah tahu tentang pengalaman Liu Huang di alam Shen Luo. Dia tidak punya harapan menjadi Kaisar selama bertahun-tahun. Sudah berapa tahun sejak dia datang ke alam keberuntungan ilahi. Jika Liu Huang bisa menjadi Kaisar, dia juga bisa. Tuan Tua benar, Liu Huang memang akan menjadi Kaisar. Sudut mulut tetua Duan sedikit terangkat. Dengan Ningki dan Liu Huang menjadi Kaisar, mereka sekarang memiliki dua kultifator Kaisar Rilem di alam ilahi keberuntungan. Dibandingkan dengan kota-kota raksasa yang hanya memiliki satu atau dua prajurit Rilem Dewa kelas enam yang menjaganya, mereka sekarang dianggap sebagai kekuatan kelas satu. Pembuluh darah emas di tanah terus menyebar. Segera, semua orang melihat biji emas muncul dari pembuluh darahnya. Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, benih tersebut terus berkecambah, tumbuh, dan berubah menjadi pohon willow yang menjulang tinggi setinggir atusan kaki. Permukaan pohon willow ini bersinar dengan cahaya kemasan yang redup. Wilayah dalam jarak ribuan kilometer hampir berubah menjadi lautan pepohonan oleh pohon willow yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa prajurit alam dewa yang lewat mau tak mau terkejut. Seseorang sedang menerobos ke kelas enam di sini. Mundur, jangan sampai kita terjebak dalam baku tembak. Semua orang berbalik dan melarikan diri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika seorang seniman bela diri menerobos ke alam para dewa kelas enam, mereka akan memiliki aura yang sangat kuat. Terkadang, aura ini tidak akan membahayakan orang lain, namun sebagian besar dari aura tersebut akan melukai alam dewa kelas empat atau lima. Adapun Realm of the Gods kelas satu, dua, dan tiga, tidak perlu menyebutkannya. Jika mereka menghadapi situasi seperti ini, mereka hanya bisa melarikan diri. Kalau tidak, hanya secerca aura Realm of the Gods kelas enam saja sudah cukup untuk mengirim mereka ke kutukan abadi. Keadaan ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Seorang pria parubaya berjubah hijau muncul di depan Ningki. Dia pertama-tama membungkuk dalam-dalam kepada Ningki, lalu kepada Kilin Api. Terima kasih, pendeta Tau Kilin, karena telah membantuku menerobos kemacetan terakhir dan akhirnya menjadi seorang kaisar. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Aku juga merasakannya, ini seharusnya menjadi kemampuan ilahi Raja Agungku. Api Kilin tersenyum. Terus terang, dia dan kaisar Liu sama dengan Ningki. Mereka telah menandatangani kontrak hidup dan mati. Jika mereka bisa membantunya, mereka akan membantunya. Jika tidak, budidaya kaisar Liu terlalu rendah. Jika dia terbunuh, Ningki tidak hanya akan mati, tapi dia juga akan mati bersamanya. Kamu adalah kaisar Liu. Ningki memiliki tatapan aneh di matanya. Liu Huangparubaya tersenyum dan mengangguk. Lalu, apa ini? Ningki menunjuk ke pohon willow di depannya. Ini adalah jenazah kaisar Liu. Jiang Posadan yang lainnya masih bertahan di sana. Namun pohon willow ini tidak lagi bersinar dengan cahaya kemasan. Pohon willow Cenghai juga telah kembali ke tampilannya yang sederhana, dengan semua cahaya kemasan tersembunyi. Taois Ning, ini adalah inkarnasi tubuh luarku. Bukan hanya itu, semua pohon willow dalam radius ribuan mil semuanya adalah inkarnasiku. Kaisar Liu menjelaskan sambil tersenyum. Inkarnasi tubuh luar. Ini seharusnya menjadi kemampuan ilahi Raja Agung Anda, bukan? Ningki sedikit terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pohon willow di depannya masih memiliki aura yang menakutkan, yang sebanding dengan prajurit alam surgawi kelas 6 biasa. Sedangkan untuk pohon willow lainnya, pohon yang budidayanya sedikit lebih rendah mungkin tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa dan hanya akan mengira bahwa itu adalah pohon willow biasa. Namun, dengan budidaya Ningki, dia dapat melihat bahwa salah satu dari pohon willow ini sebanding dengan prajurit alam surgawi kelas 5. Ada sekitar 100 dari mereka yang sebanding dengan prajurit alam surgawi langkah kelima. Semakin dekat pohon willow ke halaman dan pavilion bintang kuno, semakin kuat auranya. Di antara 100 pohon willow yang sebanding dengan prajurit alam surgawi kelas 6, lebih dari 30 di antaranya mengelilingi pavilion bintang kuno, sementara 70 atau lebih sisanya seperti bintang, menjaga halaman ke segala arah. Ini adalah kemampuan ilahi Raja Agungku. Kaisar Liu mengangguk sambil tersenyum. Ini benar-benar kemampuan ilahi yang bagus. Jika kamu juga mengembangkan inkarnasi tubuh luar itu ke alam Kaisar, bukankah musuhmu akan berada dalam keputusasaan yang mendalam? Ningki tersenyum. Taois Ning benar. Hanya saja sudah sangat sulit bagiku untuk menjadi seorang Kaisar, apalagi mengembangkan inkarnasi ini ke alam Kaisar. Mungkin di masa depan, akan ada peluang. Kaisar Liu tidak menyangkalnya. Ini adalah potensi pertumbuhan dari kemampuan ilahi Raja Agungnya. Namun, itu berbeda dari Kaisar Agung biasa. Potensi pertumbuhan kemampuan ilahi Kaisar Agung terkait dengan pengembangan kemampuan ilahi Kaisar Agung. Semakin kuat kultifasinya, semakin kuat kemampuan ilahinya. Namun, kemampuan ilahi Kaisar Agung Kaisar Liu berbeda. Bahkan jika tingkat pengolahannya meningkat, dampaknya terhadap inkarnasi tubuh luar ini tidak akan berarti apa-apa. Dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya dengan membiarkan inkarnasi tubuh luarnya berkembang juga. Di alam penciptaan ilahi, peluang ada di mana-mana. Mungkin sulit di alam luo ilahi, tetapi mungkin tidak demikian halnya di sini. Tidak peduli apa, di masa depan, dengan Anda di sini, tempat ini akan menjadi benteng terkuat. Prajurit Rilem Kaisar biasa tidak akan bisa menerobos masuk. Ningki sangat puas dengan kemampuan ilahi Kaisar Agung Liu. Dengan kemampuan surgawi yang menjaga tempat ini, keamanan Wang Muting dan yang lainnya akan terjamin. Seolah-olah wilayah ribuan mil telah diubah menjadi kota dan menjadi bagian dari pengaruh Ningki. Siapapun yang berani berperilaku kejam di sini, pohon wilau bisa memberi mereka pelajaran. Hidupku sudah berakhir. Jiang Tian Su menutup matanya dengan putus asa. Jiang Posa, Jiang Wang Kong, dan yang lainnya juga tidak lebih baik. Mereka selalu menyimpan secerca harapan di hati mereka bahwa mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun sekarang, Kaisar Liu telah menjadi kaisar di hadapan mereka, dan mereka masih dipenjara oleh inkarnasi tubuh luar Kaisar Liu. Ada lautan inkarnasi tubuh luar di sekitar mereka. Meskipun mereka lebih lemah dari orang yang memenjarakan mereka, mereka masih cukup kuat untuk menghancurkan mereka. Harapan mereka untuk melarikan diri dari tempat ini adalah nol. Kami mengucapkan selamat kepada Kaisar Liu karena telah menjadi kaisar. Tetua Agung Duan dan yang lainnya terbang melintasi langit dan memberi selamat kepada Kaisar Liu. Kamu terlalu sopan. Aku harap kamu bisa menjagaku di masa depan. Kaisar Liu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kesempatan yang mengembirakan? Tentu saja, kita harus menyiapkan beberapa meja. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia melihat ke arah Penatua Duan. Tidak hanya itu, aku punya saran. Keributan yang disebabkan oleh Kaisar Liu menjadi kaisar jauh lebih besar daripada milikku. Lautan pepohonan di sini tidak dapat disembunyikan dari para prajurit alam ilahi di sekitarnya. Mengapa kita tidak mengirimkan undangan dan mengundang mereka untuk mengunjungi kita? Jika itu masalahnya, reputasi pavilion bintang kuno akan menyebar. Jika sekte lain di alam luo ilahi mengetahuinya, Tetua Agung Duan merenung. Aku sudah mengambil keputusan. Pavilion bintang kuno masih belum cukup mendominasi. Mulai sekarang, tempat ini akan disebut Pengadilan Surgawi. Ningki tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, mata Tuan Tua berkedip. Mata Raja Iblis Banteng dan yang lainnya bersinar seperti bintang. 3958 Pengadilan Surgawi Tetua Agung Duan terkejut. Lalu, dia tersenyum pahit dan melirik Ningki, memikirkan identitas Ningki sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah leluhurnya, jadi dia berkata, nama pengadilan Surgawi memang jauh lebih mengesankan daripada pavilion bintang. Ini adalah cara yang baik untuk menyembunyikan fakta bahwa pavilion bintang memiliki sarana untuk memasuki alam ilahi penciptaan dan menghindari penindasan oleh majelis suci. Keajaiban yang dimiliki oleh pavilion bintang kuno yang dibawa Ningki ke alam ilahi penciptaan pada awalnya tidak bahagia. Tempat ini masih disebut pavilion bintang kuno. Namun meski mereka tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Setelah Penatua Duan setuju, dia memikirkan tentang dua kata, pengadilan Surgawi, dan secara bertahap menyetujuinya. Beik Suan, apakah kamu akan mendirikan pengadilan Surgawi hari ini? Tuan-tua mengelus jenggotnya. Tidak ada waktu seperti saat ini. Karena Kaisar Liu telah menjadi Kaisar, tidak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Lebih baik mendirikan pengadilan Surgawi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah mendirikan pengadilan Surgawi, saya seharusnya bisa mendapatkan posisi resmi, bukan? Raja Iblis Banteng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ningki meliriknya, aku akan membiarkanmu menjadi pelindung kuda. Setelah berhenti sejenak, Ningki tersenyum pada Tuan Yang Agung dan berkata, saya harus menyusahkan Tuan Yang Agung untuk mengkhawatirkan masalah pengadilan Surgawi. Saya masih memiliki beberapa masalah mengenai dunia Luo Ilahi. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan di dunia Sen Luo. Setelah Ningki pergi, Raja Iblis Banteng memandang Tuan Tua dengan bingung. Dia benar-benar ingin aku menjadi pelindung kuda. Bukankah itu monyet? Apakah ada hal lain? Monyet kecil itu belum kembali. Kamu bisa mengambil alih sekarang. Tuan Tua tersenyum. Raja Iblis Banteng. Dunia Sen Luo. Sekte Gajah Bulan. Ningki dengan tenang menyerahkan alam penciptaan kepada Tuan Tua. Ditambah lagi, Kaisar Liu dan Fire Kilin ada di sana. Bahkan jika seseorang tidak bahagia dan ingin menimbulkan masalah, keduanya dapat mengatasinya. Belum lagi Kaisar Liu memiliki jutaan avatar, kekuatannya mungkin sebanding dengan Kaisar tingkat ketiga dengan fondasinya yang dalam. Avatarnya, yang juga seorang Kaisar, sebanding dengan prajurit Rilem Dewa tingkat ke-6. Api Kilin bahkan lebih kuat. Dia baru saja berhasil di Nirwana dan mewarisi sesuatu, tetapi tingkat kultivasinya sudah berada di Kaisar tingkat ke-8. Jarang sekali melihat prajurit alam dewa kelas 6 di alam ilahi keberuntungan. Setelah pengadilan surgawi didirikan, kekuatannya akan langsung melampaui kekuatan kota dan hak. Di alam keberuntungan ilahi, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan seratus itu. Fondasi Sekte yang kuat juga bisa berdiri kokoh di bawah seratus Sekte teratas. Setelah kembali ke Sekte Gajah Bulan, Ningki segera menuju ke gua tempat tinggal Wakil Guru Sekte Yun. Mengapa kamu di sini? Wakil Master Sekte Yun sangat terkejut dengan kunjungan Ningki dan tanpa sadar dia melihat ke belakang Ningki. Api Kilin telah meninggalkan Sekte Gajah Bulan. Raja Kilin telah berbicara secara langsung, berniat menindas yang lemah. Dia datang untuk menangkapku dan Kilin Api. Jika dia terus tinggal di Sekte Gajah Bulan, dia hanya akan membawa masalah pada Sekte tersebut. Ningki tertawa. Wakil Master Sekte Yun menghela nafas lega, tapi ada sedikit rasa kasihan di matanya. Jika di lain waktu, Sekte Gajah Bulan akan bisa berteman dengan mereka. Seorang ahli dari Klan Kilin tentu saja merupakan hal yang baik. Sayangnya, Kilin ini terlalu kuat. Ia sebenarnya lahir dari Raja Kilin, dan Raja Kilin saat ini masih hidup. Bahkan jika dia adalah manusia, dia tahu bahwa Klan Kilin memiliki pepatah bahwa dua harimau tidak dapat hidup di gunung yang sama. Sebenarnya kalian juga akan berada dalam bahaya jika tetap berada di Sekte Gajah Bulan. Raja Kilin berkata bahwa dia akan menangkap kalian berdua. Wakil Sekte Master Yun berkata dengan suara rendah. Saya mengetahui hal ini, jadi saya bermaksud berdiskusi dengan Anda apakah kita harus pergi ke negeri Tai Li terlebih dahulu. Daripada tinggal di Sekte Gajah Bulan, kenapa kita tidak ke sana dulu? Ningki tertawa. Ini. Wakil Master Sekte Yun melirik Ningki dengan ekspresi aneh. Bahkan jika kamu pergi ke Tanah Tai Li, Klan Kilin akan tetap mengejarmu. Jika kamu pergi, bukankah itu akan memberi tekanan pada Master Sekte dan yang lainnya? Apa yang Anda takutkan? Master Sekte adalah Kaisar Agung Transformasi ke-9, dan Klan Kilin mungkin hanya kultifator langkah ke-7. Sisanya adalah yang terkuat, tetapi mereka sebanding dengan Master Sekte. Mengingat kekuatan Master Sekte, Anda masih bisa mengintimidasi mereka. Ketika saya mendapat kesempatan dari Tanah Tai Li, tingkat kultifasi saya akan melonjak. Mengapa saya harus takut pada ahli Klan Kilin? Ningki tersenyum tipis. Nada suaranya penuh percaya diri. Wakil pemimpin Sekte Yun menyadari bahwa situasi dihadapannya akan sangat buruk bagi kultifator lain, tetapi bagi Ningki, dialah yang mengerikan. Dia sebenarnya tidak peduli sama sekali. Apakah dia berpura-pura, atau dia benar-benar tidak peduli? Hati wakil Sekte Guru Yun tergerak. Dia ingat bahwa Ningki mengenal Patriark Muda Klan Naga Azure, Naga Azure, dan bahkan membuatnya takut. Kemudian, Kilin muncul sebagai makhluk spiritual. Semua ini nampaknya sangat tidak terbayangkan, cukup untuk membuktikannya dari samping. Ini berarti status Ningki di kehidupan sebelumnya mungkin berada di atas 13 klan ilahi. Dia pasti monster tua yang sudah hidup sangat lama. Wakil Master Sekte Yun memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Saat itu, dia hanya merasa bahwa Ningki adalah junior yang baik dan bisa dibimbing. Sekarang, sikapnya terhadap Ningki sudah sangat berbeda. Dari lubuk hatinya, dia memperlakukan Ningki sebagai orang seperti itu. Monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Melihat wakil Master Sekte Yun tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya, Ningki tersenyum dan menunggu dengan tenang. Saya mendengar bahwa pembukaan reruntuhan pemakaman tulang kali ini memiliki kesempatan untuk mencapai dao. Jika tidak, Master Sekte dan yang lainnya tidak akan terlalu mementingkan hal itu. Dengan kemampuannya, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan sesuatu darinya. Setelah merenungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, wakil pemimpin Sekte Yun mengangguk. Baiklah, kita akan menuju kereruntuhan pemakaman Bon terlebih dahulu. Sejak saya memasuki Sekte tersebut, saya belum pernah bertemu dengan Master Sekte. Kali ini, sayalah yang akan memperkenalkan Anda. Jika kamu pergi sendiri, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Sekte Master akan curiga. Itulah prinsipnya. Sudut mulut Ningki melengkung ketika dia melihat wakil Master Sekte Yun mengangguk setuju. Jika dia bertemu dengan Master Sekte Bulan Ibu Kota, dia akan pergi ke situs pemakaman tulang sendirian, dan tidak perlu meminta izin dari wakil Master Sekte Yun. Wakil pemimpin Sekte Yun adalah orang yang cepat dan tegas. Sejak dia membuat keputusan, dia hanya menggunakan waktu satu hari untuk menjadikan Sekte itu besar dan kecil. Setelah membuat beberapa pengaturan, dia meninggalkan seorang tetua kerajaan untuk menjaga tempat itu. Kaisar lainnya menaiki kapal terbangnya dan terbang menjauh. Saat perahu hendak lepas landas, seorang kultifator langkah kelima berlari bersama seorang pemuda sambil gemetar ketakutan. Sesepuh, harap tunggu. Hem. Wakil Master Sekte Sue, Ren tanpa darah, dan kaisar agung lainnya memandang ke arah kultifator langkah kelima. Ren yang tidak berdarah mengerutkan kening dan berkata, Murid. Nak, apa yang kamu lakukan? Tuan, anak ini. Tidak, saudara ini berkata bahwa dia mengenal penatu wahu. Saya khawatir saya akan menunda masalah penting penatu wahu. Saya di sini untuk mengonfirmasinya. Kultifator langkah kelima melirik Ren tanpa darah, lalu memandang Ningki dengan rasa takut. Dia sangat gugup sampai dia bisa mati. Jika dia ditipu oleh anak ini, siapa yang tahu apakah Ningki akan menghukumnya atau tidak. Wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya semuanya berada di perahu peri. Jelas sekali, mereka akan melakukan sesuatu yang penting. Bos, aku sudah lama mencarimu. Suan Yuanlin memandang Ningki dan melolong. Ningki memandang Suan Yuanlin dengan ekspresi aneh. Bagaimana orang ini menemukan tempat ini? Di saat yang sama, Suan Yuanlin juga sangat terkejut. Bagaimana orang ini menjadi seorang kaisar. Dia bahkan memiliki kilin sebagai binatang spiritual. Itu hanya sulit dipercaya. Dan dia masih mencari sistem pembunuh naga paling kuat, secara gratis. 3959 Dua orang yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain tiba-tiba bertemu pada saat ini, tetapi mereka masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Suan Yuanlin, kenapa kamu ada di sini? Ningki bertanya dengan ekspresi aneh. Wakil Master Sekte Yun dan yang lainnya mengukur Suan Yuanlin. Ningki mengetahui Azure Dragon atau Fire Killin. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Suan Yuanlin juga merupakan orang hebat, tetapi mereka kecewa. Dia hanyalah seorang kultifator langkah keempat biasa. Dia hanyalah seorang kultifator langkah keempat biasa. Ketika kultifator langkah kelima melihat ini, dia buru-buru menghilangkan batasan pada tubuh Suan Yuanlin. Dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Untungnya, dia tidak kejam. Kalau tidak, bukankah dia secara tidak langsung akan menyinggung penatuau? Bos, saya dikejar dan tidak sengaja memasuki tempat ini. Pada akhirnya, saya kebetulan melihat bos menunjukkan kekuatan ilahi dan menaklukkan kilin api. Bos itu perkasa. Suan Yuanlin menyanjungnya. Penatuau, siapa anak ini? Wakil Master Sekte Yun sedikit tidak senang karena Suan Yuanlin tampak sedikit fasih. Seorang teman lama. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, Suan Yuanlin merasakan kekuatan menyelimuti dirinya dan dia terbang ke perahu abadi. Perahu. Senior, saya sudah mengenal bos selama bertahun-tahun. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi tidak perlu terlalu sopan. Kamu bisa memanggilku Lin kecil saja. Suan Yuanlin tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Tamparan. Ningki menamparkan bagian belakang kepala Suan Yuanlin dan dia memandang Ningki dengan sedikit keluhan. Ningki bahkan tidak memandangnya. Wakil Master Sekte Yun tersenyum dan berkata, Wakil Master Sekte Yun, kita bisa berangkat. Anak ini berasal dari Tai Li. Kami akan mengirimnya kembali dalam perjalanan. Wakil Sekte Master Yun sedikit mengangguk. Sambil berpikir, perahu abadi menerobos langit dan menghilang ke Cakrawala. Kultifator langkah kelima yang mengirim Suan Yuanlin sebelumnya tampak iri. Dia iri karena Suan Yuanlin benar-benar bisa duduk di perahu abadi yang sama dengan begitu banyak Kaisar Agung. Ini sudah merupakan kesempatan luar biasa bagi seorang kultifator biasa untuk duduk di perahu abadi yang sama dengan begitu banyak Kaisar Agung. Di perahu abadi, Wakil Master Sekte Yun dan yang lainnya kembali ke kabin mereka. Ningki dan Suan Yuanlin saling memandang sebentar. Yuanlin yang pertama berbicara, Bos, begitu banyak Kaisar Agung yang pergi ke Tai Li. Apakah Anda akan melakukan sesuatu yang besar? Ini bukan masalah besar. Hanya saja mantra pembatas di reruntuhan pemakaman Bon akan segera dipatahkan. Peluang bisa diambil. Ningki tersenyum. Apa? Kamu ingin pergi ke rumahku? Tidak heran semua Master Sekte dari 13 Sekte Ilahi ada di rumahku. Kalau dipikir-pikir, sudah ada selusin Kaisar Agung di kapal abadi ini, lalu Sekte Ilahi lainnya. Anda sebenarnya berencana mengirim beberapa ratus kali ini. Kaisar Agung, apakah Anda akan merampok rumah saya bersama-sama? Suanyuan Lin menatap Ningki, tercengang. Apa keluargamu? Sekte abadi Suanyuanmu dihancurkan bertahun-tahun yang lalu, dan aku mengeluarkanmu dari batu sumber surgawi. Sial, rumahmu hilang. Ningki mencibir. Dia samar-samar ingat betapa sombongnya Suanyuan Lin saat itu. Dia masih berpikir bahwa dia adalah tuan muda dari sekolah abadi Suanyuan. Biarpun keluarga ku dimusnahkan, tempat itu tetaplah rumahku. Bos, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, rumahku tidak semudah itu untuk dimasuki. Saat itu, ayahku dan para tetua lainnya telah meninggal dengan kebencian di hati mereka. Kebencian itu sudah cukup untuk membuat Kaisar bela diri menjadi gila. Setidaknya tidak ada budidaya Kaisar Besar Transformasi ke-9. Saya pasti tidak bisa menahan kebencian seperti ini. Suanyuan Lin sedikit mengernyit dan mengirimkan suaranya. Bagaimana Anda tahu? Ningki tersenyum. Saya masuk sekali dan hampir mati. Kebencian tidak membedakan antara teman dan musuh, bahkan saya memiliki sekolah abadi Suanyuan. Bahkan jika saya memiliki sekolah abadi Suanyuan, itu tidak akan membantu. Kata Suanyuan Lin. Apapun yang terjadi, kali ini aku harus mendapatkan sesuatu di tempat pemakaman Bon. Hanya dengan mendapatkan benda itu aku bisa merasa nyaman. Kalau tidak, saya akan selalu khawatir suatu hari nanti saya akan mati mendadak. Ningki memandang Suanyuan Lin dan berkata, Jika Anda memiliki rencana yang sama dengan saya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Jika kamu ingin berselisih denganku, aku akan menekanmu selama puluhan ribu tahun. Ini, ini, bukankah ini yang dilakukan bandit? Suanyuan Lin tercengang. Kali ini, kamu bisa memperlakukanku sebagai bandit. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Mata Suanyuan Lin menunjukkan sedikit keraguan. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengirimkan suaranya, Bos, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin mendapat kesempatan untuk maju ke langkah ketujuh? Ningki berhenti dan menoleh untuk melihat Suanyuan Lin. Bisa dibilang begitu. Saya sebenarnya memiliki sedikit pemahaman di bidang ini. Suanyuan Lin berkata dengan malu-malu. Melanjutkan. Ningki tersenyum. Ini, saya tahu sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan hal seperti itu dengan kultivasi saya saat ini. Jika diambil oleh Bos, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika Bos mendapatkannya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan gagap, ucapkan semuanya sekaligus. Syarat apa yang kamu punya. Jika Bos mendapatkan benda itu, bisakah kamu membantuku membalas dendam atas pemusnahan keluarga ku, kata Suanyuan Lin dengan malu. Suanyuan Lin berkata dengan malu-malu. Matanya berkedip. Tentu saja dia merasa malu dengan kondisinya. Satu-satunya alasan dia masih hidup dan berdiri di sisi ini adalah karena Ningki telah mengeluarkannya dari batu sumber surgawi saat itu. Jika itu adalah guru sumber surgawi lainnya, dia mungkin akan terbelah dua. Balas dendam atas pemusnahan keluarga ku. Ningki tersenyum. Selama informasi yang Anda sampaikan kepada saya berguna dan memungkinkan saya mendapatkan kesempatan untuk maju ke langkah ketujuh, saya akan mengambil karma dari sekte abadi Suanyuan Anda. Belum lagi balas dendam atas pemusnahan keluarga saya, tidak sulit bagi saya untuk membantu Anda membangun ortodoksi baru. Membangun ortodoksi baru. Suanyuan Lin sedikit terkejut. Lalu, matanya bersinar seperti dua bola lampu. Apakah kamu serius? Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Suanyuan Lin takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya. Dia segera mengungkapkan informasi yang dia sembunyikan tadi. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk maju ke langkah ketujuh di era kejayaan sekte abadi Suanyuan. Setidaknya masih ada harapan. Namun, pada dasarnya mustahil untuk maju ke langkah ketujuh di era ini. Kesengsaraan surga dikendalikan oleh Dewan Orang Suci Tertinggi dalam beberapa cara. Ada satu hal penting. Apa itu? Mata Ningki bergerak. Naga Perak mengatakan bahwa ia ingin dia merebut percikan ilahi. Dia tidak tahu apakah yang dimaksud Suanyuan Lin sama dengan apa yang dikatakan Naga Perak. Namun, era Naga Perak mungkin jauh lebih awal dari era sekte abadi Suanyuan. Sumber, untuk maju ke langkah ketujuh, Anda harus mengintegrasikan sumber. Kata Suanyuan Lin dengan ekspresi serius. Sumber, Ningki sedikit mengernyit. Apa yang kamu katakan terlalu umum? Ada apa? Saya tidak tahu secara spesifik karena saya belum pernah melihat seperti apa sumbernya. Namun, ayah saya pernah mengatakan itu setelah langkah ketujuh dalam kultivasi. Seorang kultivator akan meninggalkan sumber setelah mereka mati. Sumber ini merupakan syarat yang diperlukan untuk maju ke langkah ketujuh. Tidak ada yang lain. Tapi hari ini, di era ini, sumber sudah tidak ada lagi. Saya telah menanyakan informasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bahkan buku-buku kuno pun tidak mencatatnya. Saya curiga Dewan Orang Suci Tertinggi memblokir informasi tersebut. Kata Suanyuan Lin dengan gigi terkatuk. Dia curiga bahwa anggota Dewan Orang Suci Tertinggi mungkin adalah orang-orang yang menghancurkan sekte abadi Suanyuan. Pelaku dari sekte abadi. 3960. Kecurigaanmu bukannya tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, Dewan Suci Tertinggi tampaknya telah merencanakan sesuatu. Begitu banyak kultivator langkah ketujuh yang meninggal. Tak terhitung sekte dengan kultivator langkah ketujuh dan pemeliharaan berkelanjutan yang dimusnahkan dalam semalam. Bisa jadi itu karena sumbernya. Yang kamu sebutkan. Ningki merenung sejenak sebelum mengirimkan suaranya. Suanyuan Lin sedikit terkejut. Lalu, jejak kebencian muncul di matanya. Orang-orang ini sungguh tercela dan gila. Membunuh orang untuk mendapatkan sumbernya. Bagaimana mereka bisa memikirkan hal itu? Satu sumber sudah cukup untuk seorang kultivator langkah ketujuh. Apa yang mereka coba lakukan? Mungkin target mereka juga adalah ketuhanan. Sumber dan keilahian mungkin bukan hal yang sama, tapi pasti ada hubungan antara keduanya. Perlahan-lahan, Ningki merasa kabut di depannya telah banyak menghilang. Dia memiliki tebakan yang lebih jelas mengapa kelompok anggota Dewan mengendalikan kemajuan semua orang selama ini. Bos, ketika kebencian di sekte surgawi Suanyuan hilang, bawalah aku masuk. Aku akan mengarahkanmu ke suatu tempat. Jika ayahku sudah siap, sumber yang ditinggalkan ayahku mungkin ada di sana. Suanyuan Lin mengirimkan suaranya. Kalau begitu, kita akan membicarakannya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia tidak tahu apakah dia bisa dengan lancar menemukan keilahian ketika Boneyard dibuka kali ini. Pembangkit tenaga listrik Lan Kilin akan segera tiba, dan ada juga Azur Redragon. Berdasarkan penilaian Ningki, dia mungkin sudah merencanakan cara membunuhnya. Kecepatan perahu periwakil pemimpin Sekte Yun sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melewati formasi teleportasi dan tiba di Heaven Chonek City, milik Thailand. Setelah sampai, wakil pemimpin Sekte Yun tidak langsung menuju ke tempat pemakaman. Dan sebaliknya, dia berhenti sejenak. Perahu peri besar itu berdiri di kehampaan dan menarik perhatian para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Ketika para penggarap itu menyadari bahwa hampir semua orang di perahu peri adalah ahli alam kaisar, mereka tersentak kaget. Di saat yang sama, mereka sedikit ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa begitu banyak ahli kaisar rilem berkumpul. Penggarap tanpa batas kota Skye Chonek, Han Wei, menyapa semua senior. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok terbang ke langit, pemimpin itu membungku hormat kepada semua orang. Han Wei lah yang memberitahu Ningki bahwa situs pemakaman akan segera dibuka. Setelah mendapatkan hati Kilin, kekuatan rohnya menjadi jauh lebih kuat. Kultifasinya juga berhasil menembus. Dibandingkan dengan kultifator biasa, kecepatan kultifasinya luar biasa. Tidak perlu bersikap sopan. Kami hanya lewat hari ini. Bukan apa-apa. Wakil pemimpin Sekte Yun sedikit mengangguk. Ketika Han Wei melihat ini, dia baru saja hendak pergi ketika dia melihat wajah yang dikenalnya dan tanpa sadar berteriak, Saudara Wu. Ekspresi pedang tanpa darah dan Raja Bela diri lainnya menjadi gelap. Seorang kultifator perbatasan tanpa batas berani menyebut Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan sebagai Saudara Wu. Ini sungguh memalukan dan mengabaikan senioritas. Mungkin Han Wei telah merasakan perubahan emosi para Raja Agung, tapi dia terkejut. Dia meminta maaf sebesar-besarnya, Senior, maafkan saya. Saya pasti mengenali orang yang salah. Saya tinggal di Heaven Chonek City untuk sementara waktu. Kekuatan si kecil ini tidak buruk, dan temperamennya tidak buruk. Ningki menjelaskan kepada semua orang sambil tersenyum. Mendengar ini, hati Han Wei bergejolak. Mungkinkah dia benar-benar tidak mengenali orang yang salah? Apakah dia benar-benar Saudara Wu itu? Han Wei, reputasi Saudara Wu telah meningkat baru-baru ini di tanah purba. Saya bertanya-tanya berapa banyak keberuntungan seumur hidup yang telah Anda kumpulkan untuk dapat menerima pujiannya. Sebuah suara terdengar di atas kepala semua orang. Kaisar Bulan Surgawi menganggup ke arah kerumunan sambil tersenyum, lalu memandang Ningki dengan senyum tipis. Salam, Tuan Kota. Han Wei buru-buru menekan keterkejutan di hatinya dan membungkuk kepada Kaisar Bulan Surgawi. Dibandingkan dengan wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya, sebagai kultifator perbatasan tanpa batas, Han Wei secara alami tahu bahwa kekuatan Kaisar Bulan Surgawi lebih kuat. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Besar Perbatasan Tanpa Batas yang terkenal di Majelis Suci. Hanya ada lebih dari 30 keberadaan seperti itu di seluruh tanah purba. Awan kecil, hampir semua Kaisar Agung Sekte Gajah Bulanmu ada di sini, kan? Apakah kita akan pergi ke tempat itu sekarang? Kalau hitung waktunya, masih ada setahun lebih sebelum dibuka ya. Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. Melihat dia memanggil wakil pemimpin Sekte Yun sebagai awan kecil, mata Ningki sedikit berkedip. Jika Kaisar Bulan Surgawi ini benar-benar penasihat serigala Surgawi, lalu seberapa kuat basis budidaya anggota Dewan lainnya? Mungkinkah rumor tentang basis budidaya para anggota Dewan di Parlemen Kegelapan semuanya salah? Ketika dia pertama kali memasuki Parlemen Kegelapan, menurut informasi yang diperoleh Ningki, kekuatan anggota Dewan di Parlemen Kegelapan hanya bisa dianggap rata-rata di dunia luar. Misalnya, mereka berada di sekitar Kaisar Agung peringkat 5 atau 6. Namun, jika dilihat sekarang, penilaiannya terhadap kekuatan Parlemen Kegelapan seharusnya salah. Itu benar. Bahkan jika aku bisa menentukan kekuatan Parlemen Kegelapan, selama masih ada beberapa pengkhianat, bukankah Majelis Suci akan bisa menyimpulkan identitas mereka di dunia luar? Big Brother Heavenly Moon, bisakah kamu berhenti memanggilku dengan nama panggilan ini? Lagi pula, aku sudah menjadi Kaisar selama bertahun-tahun dan mempunyai banyak sekali murid dan cucu di bawah bimbinganku. Jika orang lain mengetahui hal ini, aku akan kehilangan muka. Wakil pemimpin Sekte Yun memutar matanya. Wakil pemimpin Sekte Suedan yang lainnya terkekeh dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali, mereka sudah tahu bahwa Wakil pemimpin Sekte Yun dan Kaisar Bulan Surgawi memiliki hubungan dekat. Aku ingin memanggilmu dengan nama panggilan ini. Dulu ketika kamu masih berada di negara kelahiran kembali yang lemah, aku sudah memanggilmu dengan nama panggilan ini. Meskipun kamu sudah menjadi Kaisar Agung tingkat 8 sekarang dan hampir menyusulku, aku masih ingin memanggilmu dengan nama panggilan ini. Memanggilmu dengan nama panggilan ini. Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. Baiklah, terserah kamu. Aku hanya lewat saja hari ini. Aku masih harus buru-buru ke tempat pemakaman, jadi aku tidak akan ngobrol lagi. Wakil pemimpin Sekte Yun melambaikan tangannya tanpa daya. Setelah memberi salam, wakil pemimpin Sekte Yun berangkat dengan perahu peri. Saat perahu peri terbang keluar dari kota Heaven Conek, Ningki tiba-tiba mendengar suara familiar dari penasihat Serigala Surgawi. Hati-hati dengan air yang mengalir di perjalanan ini. Hati-hati dengan air yang mengalir. Anggota Dewan Liu. Ningki berbalik sedikit dan melihat Kaisar Bulan Surgawi menatapnya sambil tersenyum. Kaisar Bulan Surgawi kemudian menganggup dan menghilang. Saudara Wu, apa yang kamu lihat? Blue The Lesblade merasakan gerakan Ningki dan berbalik dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak ada apapun. Tidak ada apa-apa. Ningki tersenyum. Namun, hatinya menjadi lebih berat karena kalimat itu. Mungkinkah anggota Dewan Liu juga akan muncul di tempat pemakaman? Atau, anggota Dewan Liu adalah salah satu pemimpin Sekte dari 13 Sekte Ilahi? Jika itu masalahnya, maka kekuatan Parlemen Kegelapan akan sedikit menakutkan. Anggota Dewan Liu sepertinya tidak menyukaiku dan mengetahui identitas asliku. Jika dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Ilahi, aku penasaran apakah dia akan diam-diam mengambil tindakan. Sayangnya, anggota Dewan Sirius tidak menyelesaikan kata-katanya. Jika saya bisa mengetahui identitas asli anggota Dewan Liu di dunia luar, setidaknya saya akan memiliki tindakan balasan. Ningki bergumam dalam hatinya. Ketika mereka sampai di perbatasan Thailand, kecepatan perahu peri meningkat dan tidak butuh waktu lama untuk mendekati situs pemakaman. Namun, semua orang melihat bahwa sudah ada banyak perahu peri yang diparkir di luar situs pemakaman. Di antara mereka, tidak ada kekurangan perahu peri dengan bendera 13 Sekte Ilahi.